Intro Baiklah, Ibu Bapak sekalian kita memasuki sesi tanya-jawab. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang sudah masuk. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Chris Setiawati untuk Dr. Gigi. Dok, untuk pemeriksaan HBA 1C bagi yang belum menderita DM, sebaiknya kapan dilakukan? Kadangkali bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Chris. Ya, baik, Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Chris atas pertanyaannya. Juga terima kasih pada para peserta semuanya. Mohon maaf tadi mungkin di awal ada yang suara saya terdengar, mungkin slide-nya juga tidak terbaca. Mohon maaf sekali lagi. Pertanyaan terkait dengan pertanyaan tersebut, Prinsipnya kalau belum pernah menderita diabetes atau belum pernah tahu tentang pre-diabetes, sebaiknya saat ini dicek dalam bentuk medical check-up. Tapi kalau hanya saja untuk cek tentang diabetes saja atau pre-diabetes, cukup periksa gula darah saja, gula darah puasa atau 2 jam setelah makan, dan HBA 1C. Kalau belum pernah sama sekali, jadi prinsipnya ingin mengetahui. Tapi kalau sudah pernah sebagai penderita diabetes, cek HBA 1C itu antara 3 sampai 6 bulan sekali kita cek. Jadi kenapa kita 3 bulan? Karena HBA 1C itu melihat kadar gula darah, kontrol kadar gula darah di 3 bulan yang lalu. Nanti akan kelihatan hasilnya bagaimana, nanti konsultasikan dengan dokter. Tapi kalau belum pernah sama sekali cek, misalnya cek sekarang untuk mengetahui apakah menderita pre-diabetes atau malah sudah jadi diabetes. Demikian mungkin, Bukh Moderator. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau belum pernah periksa, bisa periksa sendiri ya dok gula darah dan HBA 1C? Gula darah puasa dan HBA 1C? Bisa, bisa. Apakah bisa langsung datang ke laboratorium tanpa pengantar? Minta sendiri gitu? Bisa. Baik. Terima kasih dok. Kemudian ada pertanyaan lain untuk dokter Gigi. Dari Bapak Abdul Rohman. Dok, mohon dijelaskan lebih lanjut mengenai penangaturan makan dan minum, terutama yang manis dok. Bisa dijelaskan dok? Ya, yang manis ya. Saya bisa buka slide lagi ya? Boleh. Ini ya. Jadi, manis itu sebetulnya kan dari karbohidrat ya. Dari karbohidrat. Dari karbohidrat penyebabnya. Terigu, gandum, atau terigu, gandum, atau nasi. Kan dari situ sebetulnya. Nah, kalau kita minum manis langsung, secara langsung air gula atau air sirop atau Coca-Cola atau teh botol, ya prinsipnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah, selama dia tidak menderita kencing manis. Jadi, kalau sudah ada menderita kencing manis, ya kita harus membatasi. Membatasi hal itu. Nah, patokan membatasi ya di sini nih. Karbohidrat, gandum, atau terigu, atau nasi, ya patokannya ini nih. Patokannya yang gambar nomor dua ya. Kalau lemaknya ya ini seperti ini. Nah, ini yang nasi. Sepertinya sekepel gitu lah ya, sekepel. Gambarnya seperti itu. Jadi, sebesar itu. Sebesar kepalan tangan itu namanya. Itu mungkin. Mungkin ada yang belum jelas, silahkan. Ditanya lagi. Jadi, kalau misalnya minum nih dok, minum teh manis, itu boleh gulanya segimana gitu? Kita sudah gampang sekarang ya untuk minum manis, untuk orang-orang penerita kencing manis. Sekarang sudah ada yang namanya sakorik, gula-gula jagung. Boleh-boleh saja, nggak masalah. Boleh ya. Asal mempergunakan gula yang aman ya dok, dalam telepetik. Satu prinsip mungkin untuk penerita kencing manis. Jadi, sebetulnya pada penerita kencing manis itu, kita makan apa saja, atau makan kapan saja, nggak ada masalah. Sebetulnya itu prinsipnya. Hanya, nah ini ada hanyanya. Hanya dikontrol. Gitu. Dikontrol. Dikontrol, sehingga yang tadi saya sampaikan, kurve gula darah itu tidak ujuk-ujuk lompat, tidak ujuk-ujuk rendah. Nah, itu yang sangat beresiko, kalau grafiknya agak tinggi ininya, perbedaannya. Itu dari saya. Ya, baik. Jadi penting rutin minum obat, kemudian kontrol teratur, dan mungkin konsultasi ke spesialis gizi ya dok, untuk mengatur pola makan. Pola makan, ya. Betul. Baik. Berikutnya ada pertanyaan nih dok, dari Ibu Lili. Apakah Parkinson dapat menyerang pasien DM? Karena ibunya menderita Parkinson, dan gula darahnya tinggi katanya dok. Ya, ini pertanyaan ke saya Pak Dr. Santos, bisa bantu jawab juga nanti. Saya bergitir. Oke, saya ya. Baik. Jadi, sebetulnya komplikasi dari kencing manis tadi, itu salah satunya ya, kepembuluh saraf ya, salah satunya. Ini kadang-kadang suka, suka apa ya namanya ya, suka sakit jantung, habis itu dia menderita kencing manis. Jadi suka ada masyarakat atau pasien yang bertanya, dok, sebetulnya saya sakit jantung nih, tapi ada gulanya. Nah, gitu. Jadi ini kadang-kadang menurut saya terbalik ya, terbalik. Jadi sebetulnya penderita itu, dia menderita kencing manis dulu, menurut saya nih ya, menderita kencing manis dulu, baru muncul komplikasi-komplikasi yang lain. Nah, salah satu komplikasinya, mungkin kalau sudah disampaikan, tentang persarafan ya, Parkinson dan sebagainya. Jadi harus dicek betul. Jadi bukan karena Parkinson, dia menderita diabetes, tapi karena diabetesnya lah, dia menderita gangguan komplikasi pada pembuluh darah kecil atau mikroangiopati. Termasuk juga makroangiopati atau pembuluh darah besar, jantung, stroke, dan sebagainya. Jadi bukan stroke menyebabkan kencing manis atau jantung menyebabkan kencing manis, bukan. Jadi kencing manis menyebabkan komplikasi-komplikasi seperti yang tadi saya sampaikan. Itu dari saya. Baik, jadi karena kencing manis, makanya ibunya terserang Parkinson. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, dok? Komplikasinya salah satunya ke arah. Salah satunya, salah satunya. Kemudian ini untuk dokter gigih lagi. Dok, apakah perlu pasien pre-diabetes diberi obat anti-diabetes? Saran saya tidak. Tidak sama sekali. Jadi pada pre-diabetes, pre-diabetes ya, jadi pre-diabetes, itu mengontrol pola makan tadi. Porsian pola makan dan latihan olahraga secara teratur dan rutin. Jadi jangan pernah pre-diabetes minum obat nih. Sebaiknya tidak ya, sebaiknya tidak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Dhani. Saya 49 tahun, wanita, pakai suntik insulin sudah 2 tahun. Apakah mungkin tidak perlu suntik lagi, dok? Pada dokter gigih? Ya, prinsipnya pada diabetes itu memang kekurangan insulin atau penggunaan insulin yang tidak efektif. Jadi, ada dua tipe pengobatan di sini. Dua tipe pengobatan yang agresif. Kalau kita ngacu di luar, sebagian besar penerita diabetes di awal dengan kadar gula darah setelah makan di atas 200 tetap menggunakan insulin. Di luar itu ya. Di luar. Kalau kita di Indonesia, penggunaan insulin masih urut nomor dua. Jadi biasanya tiga modalitas, jadi obat, kemudian pola makan, sama pengatur apa, aktivitas rutin olahraga. Nah, kalau Ibu Dhani ini sudah menggunakan insulin selama dua tahun, saran saya jangan diberhentikan. Saran saya. Saran saya jangan diberhentikan. Jadi tetap saja insulin dilanjutkan. Akan lebih mudah mengontrol insulin. Cuman memang ada konsekuensi dengan menggunakan insulin. Jangan pernah menyuntik kalau tidak makan. Gitu. Nanti jadinya kadar gula darah sangat rendah. Sementara asupan tidak ada. Nah, ini cenderung sekarang misalnya pasien-pasien BPJS. Ini saya agak masuk ke ranah yang lain ya mungkin ya, moderator. Pasien-pasien BPJS. Mungkin obat insulin sekarang sulit didukung karena situasi. Nah, sebaiknya jangan pernah berhenti insulin. Memang harus diteruskan saja insulinnya. Itu dari saya. Baik. Jadi mungkin bisa jadi seumur hidup mesti dipakai terus ya dok obatnya ya. Terus ini tentang penggunaan obat seumur hidup ya. Sekali yang saya sambung saja. Ya. Obat minum maupun insulin. Ada beberapa masyarakat yang juga nanya ke saya, dok, apa tidak menimbulkan efek samping kalau kita minum obat terus-terusan dan minum atau pakai insulin terus-terusan. Nah, ini pola pikir ini harus dirubah. jadi obat itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadi, mengatur kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi, justru kalau tidak minum obat tersebut, kadar gula darah akan sangat tinggi dan akan mempercepat terjadinya komplikasi. Jadi, seperti itu ya. Jadi, tidak perlu takut minum obat terus-terusan ya dok. Justru kalau tidak minum obat jauh lebih berbahaya ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Salam Aritonang. Ibunya berusia 90 tahun masih bisa jalan. Apakah berlebih apabila tiap hari makan kue bolu kukus satu buah bolu kukus setiap hari dok katanya? Alhamdulillah itu bisa 90 tahun eh. Alhamdulillah hebat. Ya, bagus. Masih bisa jalan dan Alhamdulillah sehat juga ya. Masih bisa makan. Ya. Kalau makan kue satu biji setiap hari ya janganlah. Maksudnya setiap hari makan kue terus kan nggak ini ya. Nggak bagus juga ya. Maksudnya snacknya kali dok. Penderita kencing manis atau bukan ya? Tidak jelas. Dijelaskan di sini. Anggap aja lah penderita kencing manis mungkin dok. Jadi gini prinsipnya pada orang usia lanjut atau orang... Tidak tidak menderita kencing manis. Tapi? Itu mama gue. Tidak. Tidak menderita. Untung ada keterangan tambahan nih dok. Alhamdulillah. Menderita kencing manis. Oke. Jadi prinsipnya pola makan pada orang lanjut usia di atas... Ya pokoknya lanjut usia ya. Yang sesuai kriteria tadi WHO ya. Yang berlebih di atas... Berapa tadi? 70-an ya. Di atas 70-an ya. Prinsipnya pola makan silahkan saja nggak... Kalau dari saya tidak membatasi pola makan atau apa yang dimakan tidak. Justru pada orang lanjut usia kalau kita membatasi nggak boleh kurang... Nggak boleh makan garam. Ngurangin garam. Ngurangin ini. Malah cenderung nanti jadi lemes ya. Cenderung jadi lemes malah beresiko nanti hiponat. Kekurangan garam. Harus masuk rumah sakit. Malah beresiko sebut. Jadi kalau menurut saya sebaiknya orang lanjut usia kalau mau makan makan saja. Silahkan nggak ada masalah. Karena toh juga akan tidak tidak akan habis. Dia misalnya masih pengen makan sop kaki kambing. nggak akan habis sampai satu porsi besar nggak akan habislah. Saya yakin. Jadi lidah kecap rasanya masih ingin makan silahkan saja makan. Hanya ingin makan kue saja ya silahkan makan kue nggak apa-apa. Tapi jangan tiap menit makan kue terus kasihan juga kalau makan kue terus. Karbohidrat yang lain nggak ada nanti. Nah itu ya. Gak ada gatel-gatel tuh atau ada kemarin nggak? Ya kalau gatel-gatel garuk aja. Nggak gini. Ya kalau dia tidak meneritakan kencing manis pada usia lanjut kan cenderung kering kulit. Jadi handbody lotion juga pada lanjut-lanjut usia masih bagus. Masih boleh digunakan. Kecuali kalau meneritakan kencing manis ya. Jelas itu salah satu bagian dari gejala minor gatel itu. Oke. Oke. Baik. Jadi pada dasarnya tubuh kita juga punya alarm sendiri ya dok. Kalau kita butuh gula kita kepengen makan yang manis. Kalau kita haus butuh cairan kita haus ikuti saja. Yang penting mungkin ini kontrol teratur periksa teratur check up teratur ya dok. Ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Roni. Hasil USG ditemukan kista ukuran 38 x 33 mm di ginjal kiri. Apakah ini termasuk pre-diabetes bagaimana pengobatannya? Mungkin Pak Dr. Santoso bisa bantu jawab. USG ginjal. Tidak ada hubungan sih antara kista sama sama pre-diabetes. Jadi kista bisa saja kalau pasien tidak ada orang tidak ada keluhan. Kita atau siapa pada saat di USG memang ada kista. Tapi tidak ada hubungan dengan pre-diabetes. Mungkin pre-diabetesnya tergigih saja. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Bambang Hermanto. Orang tua sejak diketahui diabetes meritus bertahan selama 33 tahun sebelum wafat. Dan pakai suntik insulin. Sebetulnya mana yang lebih baik dok suntik atau minum obat? Terima kasih Pak. Modalitas pengobatan pada orang diabetes. Tadi saya sampaikan tiga. Jadi obat. Obat ini obat minum dan obat insulin. Kemudian pola makan dan olahraga. Mana yang lebih baik antara obat dan insulin? Tergantung ini kebutuhan dan pertimbangan dokter pada saat pertama kali menderita diabetes. kalau dia di awal pertama kali didiagnosi sebagai DM tipe 1 mau tidak mau dia harus pakai insulin. Pada DM tipe 1 penyebabnya autoimun jelas dia tidak bisa menghasilkan insulin wajib pakai insulin. Nah kecuali namun pada diabetes tipe 2 kita bisa mengatur. Nah tergantung dokter pertama menilai yang mana yang pas untuk penelita tersebut. Bisa mungkin dia awal dengan satu obat ternyata gulanya masih tinggi 2 obat 3 obat masih tinggi mungkin diganti insulin. Itu pertimbangan dokter pertimbangan medis. Itu Bu moderator. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Dian ini cukup menarik pertanyaannya dok. Saya menjalani intermittent fasting dengan jendela makan dari jam 9 pagi sampai jam 17 sore dengan maksud menurunkan kadar insulin yang memfasilitasi pembakaran lemak. Apakah teknik diet seperti ini aman? Ini pola diet memang bermacam-macam ada yang pola-pola diet tertentu ada yang jendela-jendela sebetulnya kalau dari saya pola diet itu yang tadi yang saya sampaikan apa yang Zimbabwe tadi ya Zimbabwe portion control tadi ya jadi mengatur pola makan seperti itu mengatur pola makan seperti itu nah kalau ada misalnya pola-pola diet yang lain dan dirasa itu apa sesuai dengan tubuh seseorang artinya diet ini kan apa sepertinya individual ya sesuai dengan ini masing-masing dan dirasa itu cocok silahkan saja cuman saya saran pada orang-orang yang dietnya ada yang mulai diet pakai jendela apa puasa kemudian jendela makan kemudian ada apa yang bodybuilder itu itu juga ada nah saran saya jadi kebuzie nah pola diet jadi kebuzie OCD 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 bukan ODC OCD OCD itu coba sekali-kali dicek betul kadar gula kadar fungsi hati kadar fungsi ginjal coba dicek sekali-sekali aja dicek kita pengen lihat nah kalau itu aman-aman saja silahkan dilanjut tapi kalau ternyata setelah pola itu fungsi ginjal terganggu fungsi hati juga lompat eh gula dalahnya di bawah 30 misalnya ya nanti tolong dirubah jadi saran saya tetap dicek saja silahkan jadi gak ada khusus harus seperti ini ini gak dari saya gak ada silahkan terima kasih dok jadi yang paling penting selalu kontrol teratur ya dok supaya semuanya terkenali berikutnya pertanyaan dari Ibu Damaris Napitupulu dok jika orang tua diabetes apakah anak-anaknya juga akan diabetes pada umur berapa akan kelihatan anak-anaknya akan kena diabetes akibat turunan jadi diabetes adalah penyakit turunan penyakit menurut bukan penyakit menular dan cenderung tidak bisa disembuhkan hanya bisa dikontrol nah apakah orang tua bapak atau ibu bapak dan ibu meneritakan manis anaknya juga akan meneritakan manis kemungkinan besar iya kapan kita mulai ngecek sebaiknya di awal di awal itu kapan saya takutnya kita menghindari yang faktor diabetes tipe 1 jadi di masa anak-anak itu dicek betul tapi biasanya ada gejalanya khas pada orang-orang diabetes tipe 1 pada diabetes tipe 1 khas banget tapi begitu ditemukan eh ternyata diabetes tipe 1 jadi pada orang-orang yang berfaktor resiko kencing manis orang tua riwayat keluarga di awal dicek nah bila sudah lewat masa awal itu kapan remaja atau usia-usia di bawah masih anak-anak lah ya nah kalau sudah itu lewat DM tipe 1 tidak ada nah mulai di usia 20 35 tahun ke atas nah silahkan mulai dicek sehingga pre-diabetes nanti akan diketemukan di situ tadi disampaikan faktor resiko salah satunya riwayat keluarga jadi di awal memang kita harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan itu semua terjadinya pre-diabetes belum sampai diabetes ini pada pre-diabetes sudah kita laksanakan dua pola tadi olahraga rutin teratur sama pola makan dikontrol jadi itu Dr. Dewi terima kasih ya dok kan sekarang banyak nih anak-anak yang gizinya berlebih apakah anak-anak dengan kelebihan berat badan ini terancam menjadi penderita diabetes pre-diabetes mungkin terjadi ya pre-diabetes kalau diabetes ya sesuai dengan tadi harus kita cek jadi pada orang-orang yang memiliki faktor resiko yang tadi sudah saya sampaikan salah satunya lingkar perut termasuk saya juga nih lingkar perut lingkar perut kemudian riwayat keluarga sedini mungkin di cek jadi kita mencegah di pre-diabetesnya jangan sampai terjadi diabetes nah sekarang orang gemuk ternyata dia tidak pre-diabetes gak apa-apa tapi nanti setahun lagi kita cek lagi manakala dia punya riwayat keluarga setahun lagi kita cek lagi kita mencegah di pre-diabetes supaya tidak menjadi diabetes kalau sudah jadi diabetes agak ya agak sulit ya mencegah lanjutnya ini ya itu dok baik terima kasih dokter Gigi selanjutnya pertanyaan untuk dokter Santoso dari ibu Nina Manarosana dokter Nina ibu saya berumur 79 tahun berat badan 85 kg tinggi badan 145 cm menderita kencing manis selama lebih dari 8 tahun mempunyai penyakit gagal jantung grade 3 sekarang banyak keluhan sesak pertanyaannya adalah apakah berat badan yang tidak turun memberi progres yang lebih baik yang pasti pasien ini kan resiko tinggi ya jadi kalau lihat itu diabetes diabetes sudah lama yang kedua obesitas yang ketiga dan biasanya kalau orang obesitas biasanya kalau dia masih aktif mobilisasi pasti lututnya bagus ya kan pasti sudah OA dan usia ranjut juga wanita predisposisi OA lebih besar pasti kalau OA namanya nyeri pasti akan mengkonsumsi opat-opat nyeri yang ketiga ada dengan heart failure atau gagal jantung gagal jantung juga akan memperburuk fungsi ginjal dan lain-lainnya jadi ya emang ini pasien resiko tinggi ya jadi memang ya gimana baiknya ya pasti berat badan kalau bisa diturunkan karena orang obesitas punya resiko gagal ginjal juga lebih besar terus heart failure gagal jantungnya juga harus diobati dengan baik diabetesnya harus diobati dengan baik jadi tapi kembali lagi kalau usia sih sudah 80-an ya jadi ya ya harus perobat yang benar sih itu aja pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuli Andriani izin bertanya saya terdeteksi diabetes sejak September 2019 dengan pengobatan teratur HbA1c saya yang semula 10,4 sekarang 6,5 gula darah puasa 128 dan gula darah posperandrial 129 yang ingin ditanyakan adalah apakah ada peluang untuk berhenti minum obat gula kepada Dr. Santosa kayaknya kalau saya sih kalau pasien itu sudah jadi gagal ginjal biasanya sih gulanya jadi rendah jadi bisa berhenti obat gula tapi kalau kalau dia tidak gagal ginjal mau berhenti obat gula mungkin harus tanya ke Dr. Gigi mungkin Dr. Gigi ada yang ingin ditambahkan? mungkin saya tambahin ya jadi peluang untuk berhenti obat sebetulnya ya tidak ada ya peluang untuk berhenti obat ini terkontrol begini kan karena obat jadi orang diabetes yang sudah diobati memang tujuannya adalah untuk mengontrol kadar gula darah dan mencegah terjadinya komplikasi jadi kalau kita berhentikan gula darahnya akan lompat lagi seperti tadi yang saya sampaikan grafiknya akan tinggi lagi ya komplikasi terjadinya akan lebih cepat lagi itu jadi tidak ada peluang ya Dr. Dewi baik jadi bersahabat saja dengan obat ya dong dengan diabetes dengan diabetes ya daripada daripada nanti ada komplikasi yang lebih bikin rempong saya mendapat info Ibu Cahyany Lahai ingin langsung bertanya silahkan Ibu Cahyany Lahai untuk langsung berinteraksi dengan Dr. Narasumber yang ada oke makasih Ibu Cantik moderator Assalamualaikum Dr. Yigi saya 54 tahun usia saya dan berat badan tadinya 80 itu program Dr. Yidul Akbar itu saya turun 10 kilo tapi selama 4 bulan ya selama pandemi nah sekarang naik lagi 4 kilo saya sih gak ada sejarah diabetes tapi tahun lalu itu ada hipertensi ya minum obat udah sih hilang normal pertanyaan saya gini ini selama pandemi ini jadi gak teratur ya olahraga ya entara takut ini si covid ada gak di udara gitu ya nah tapi itu jadi kebawahnya kan kita karena tidak olahraga itu kan jadi bawahnya itu malas gitu ya terus pengen tidur bad mood nah ini apakah salah satu tanda-tanda dia bad mood ya terus kedua saya sekarang tuh coba dengan lima no itu ya Dr. Yidul Akbar itu ya no sugar no oil no gluten no milk no rice gitu ya nah itu saya pakai gula aren aja mau maju gitu ya untuk gulanya nah itu gimana pengaruh gak apakah nanti bikin darah rendah atau apa karena kurang gula gitu aja sih dok terima kasih ya terima kasih Bu Cahyani ini langsung saya jawab ya memang situasi pandemi ini gak kelihatan ya coronanya ini gak kelihatan virusnya ini gak kelihatan sehingga kita untuk bergerak pun agak was-was dan cenderung sangat khawatir tapi pola-pola saya masih melaksanakan pada situasi ini pola-pola ya gerak-gerak badan gitu ya mungkin di sekitar rumah dengan menggunakan masker pakai face shield dan sendiri sebaiknya sih sendiri kadang-kadang ada yang bersamaan berkelompok melaksanakan olahraga mungkin kalau tidak lebih dari lima orang gak apa-apa dengan jarak tertentu distancing tapi sebaiknya sendiri sehingga pada situasi ini pun kita tetap bisa melaksanakan kegiatan dan tidak mager istilahnya males gerak tadi ibu sampaikan tentang pola makan no sugar no prinsipnya gini zat-zat protein karbohidrat gula sayur-mayur buah-buahan vitamin-vitamin tersebut sebetulnya dibutuhkan oleh badan kita dibutuhkan oleh badan kita nah kalau kita sama sekali tidak menggunakan tadi saya sampaikan di paparan saya pertama bahwa gula itu bahan bakar tubuh kita nah pada saat kita tidak mengkonsumsi protein tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali apalagi gula gitu mungkin cenderung kita akan ya mungkin makin lemas mungkin ya cenderung makin lemas karena energi kita itu memang masih ada energi-energi karbohidrat protein dan sebagainya yang disimpan oleh tubuh dan digunakan pada saat-saat dibutuhkan tapi tidak secepat pada saat kita minum gula maupun karbohidrat atau makan karbohidrat jadi saran saya coba dicek ibu sudah minum gula tidak minum ini berapa lama misalnya sudah lebih dari satu bulan coba dicek apakah ada kadar-kadar tertentu yang di bawah nilai normal atau sangat rendah mungkin itu bu dari saya bu Cahyani atau kurang pak oke saya sih ada penggantinya semua yang lima no itu sih dok bukan berarti tidak ada sama sekali jadi contoh no sugar itu bukan gula putih tapi gula aren sama madu gitu ya terus si rice ganti dengan singkong sejenisnya gitu ya si no oil itu ya direbus-rebus semua ikan-ikan dikukus gitu kan terus si apalagi ya no milk milknya katanya dari dari kelapa parut itu itu ada kalsium banyak gitu ya gitu aja sih cuman maksud saya kok kesinnya itu karena jadi bawaannya itu jadi lemes gitu nah itu apa sama bad mood itu apa tanda-tanda diabetesnya sih kalau bisa sih berdoa jangan gitu ya gitu aja sih dan mau kontrol aja sih nanti dok general check itu aja sih cuman lagi menghindari ke rumah sakit takut juga sih covid banyak kasian di rumah sakit itu aja sih jadi dilematis terima kasih dok sebetulnya kejala diabetes bukan ya bu ya bad mood atau itu bukan atau ini mungkin bisa cenderung malah bawaan bawaan situasi maksud saya bukan bawaan pribadi ya bu ya bawaan situasi sekarang ini kalau tanda diabetes tidak lah bad mood males gitu enggak lah enggak enggak tidak menjadi tanda diabetes itu ya tadi saran memang sebaiknya ya dicek aja bu kalau sudah ada penggantian sebetulnya bukan no ya mungkin ya bukan no sugar no ini bukan sebetulnya ya tetap tetap menggunakan zat-zat tersebut hanya yang lainnya begitu enggak masalah bu silahkan saja tapi yang penting dicek aja nanti ya baik terima kasih dokter Nigi untuk penjelasannya yang sangat lengkap berikut adalah pertanyaan untuk dokter Santoso dari bapak Benjamin Setiawan dok saya usia 50 tahun 51 tahun mengkonsumsi obat gula rutin 3 kali sehari untuk kesehatan ginjal apa cukup minum air putih 2 liter per hari karena ada yang bilang lebih banyak lebih baik terima kasih silahkan dokter Santoso sebenarnya sih ya memang kalau minum kita juga harus jaga supaya kita tidak dehidrasi ya jadi minum harus cukup supaya air kencing kita itu bukan soal 2 liter atau 3 liter atau 4 liter adalah air kencing kita itu bening karena kalau lokasi kita ada di padang pasir ya kencing kita 2 liter juga kurang tapi kalau lokasi kita cuma nanya tiduran aja mungkin 1-1,5 liter cukup jadi dan sebenarnya badan kita itu ginjal kita juga bisa mengkompensasi kalau misalkan kita kurang minum dia akan menahan air ya kan kalau kita banyak minum dia akan keluarkan air lebih banyak tetapi kembali lagi minum perlu supaya kita tidak dehidrasi tetapi tetap kontrol yang lain seperti hipertensi diabetes dan lain-lain itu juga perlu jadi ya semuanya jadi bukan berarti kalau kita punya diabetes kita minum cukup ya kan terus kita bisa terhindar dari gagal gijab belum tentu itu saja baik pertanyaan berikutnya dari Ibu Roma Huta Gaul dok jika kita hanya makan protein abadi seperti almond kinean dan tidak makan hewani bagaimana apakah sudah cukup untuk dokter gigi ya makasih ibu siapa Roma Huta Gaul saya nambahin dulu sebelum ini yang tadi tentang dehidrasi mungkin sebagai saran dari saya minum ya 20 cc per kilogram berat badan per hari ya pada situasi biasa aktivitas biasa 20 cc per kilogram berat badan per hari kecuali kalau nanti ada aktivitas yang lebih besar lagi ya silahkan ditingkatkan 25 atau 30 cc per kilogram berat badan per hari mungkin itu tambah dari saya nah kaitannya dengan protein nabati sebetulnya prinsipnya protein jadi mau nabati mau hewani gak ada gak ada masalah silahkan saja ada gak sih kelebihan minum gitu kalau minumnya banyak banget bisa berbahaya gak sih 20 cc per kilogram berat badan per hari itu cukup untuk aktivitas kita aktivitas biasa jadi hanya jalan kaki ke meja tulis kantor sebenarnya cukup pada orang-orang normal yang punya kewenangan itu disitu jadi kalau orang-orang normal kita ini seperti biasa 20 cc aktivitas biasa hanya jalan kaki sebentar terus duduk di meja di kantor yang suka lupa itu kita di ruang AC nah di ruang AC itu kita jarang sekali minum karena merasa tidak haus tapi patokan situlah 20 cc per kilogram berat badan per hari selanjutnya untuk dokter Santoso dari Ibu Ella Melia dok apakah ke dokter itu harus setiap bulan meski di rumah kita selalu cek gula darah pakai alat yang bisa dicek sendiri di rumah sebenarnya sih pasien-pasien saya ada yang kontrol tiap 2 minggu ada yang kontrol tiap 1 bulan ada yang kontrol tiap 3 bulan jadi gimana kontrolnya bagus atau tidak kondisinya istilahnya kalau saya suka kasih contoh ke pasien saya kalau kita punya pembantu atau orang kerja kalau dia orang yang masih baru ya pasti kita sering-sering lihat dia tapi kalau misalkan kita lihat berapa kali kita lihat dia bagus-bagus kita minta kita pengen kontrol 2-3 bulan sekali itu juga jadi kalau memang dan yang paling penting adalah istilah kita bagaimana kontrol dan kontrol si pasien itu di rumah karena itu yang paling penting karena kalau dia datang sekitar 2-3 bulan sekaligus kita berarti kan kita hanya kena pada saat dia konsen sekarang lagi tren adalah home blood pressure monitoring atau pengukuran pengawasan tekanan darah di rumah home blood glucose monitoring jadi kadang-kadang saya minta dibikin notebook istilahnya kalau kita punya murid bagaimana catatan harian dia catatan gula dia entah dia saat tiap hari entah dia 2 hari atau entah dia 3 hari jantatan tentensi nah itu yang paling penting jadi kontrol ya tergantung tergantung untuknya sih oke saya kembalikan jadi boleh ya dok periksa gula darah sendiri di rumah selama kita tahu batas nilai normal ya dok kalau di atas masalahnya masalahnya enggak saya enggak gitu nyarankan karena ya itu karena istilahnya standart kalau kita misalkan kerja kita punya target ya kan nah target yang kita ingin kita capai tapi kalau kadang-kadang orang awam kan dia enggak ngerti targetnya apa jadi target itu maksudnya apa target itu target yang harus kita capai menurut menurut petunjuk-petunjuk internasional buku-buku teori-teori untuk mencegah terjadinya komplikasi nah ke orang awam kadang-kadang gula bagus padahal menurut dokter itu masih kurang bagus gitu jadi enggak semata-mata dari pemeriksaan gula darah saja ya dok setiap pasien berbeda-beda masalahnya ya jadi yang paling penting adalah kontrol dikontrol rutin ya dok ya dokter enggak akan minta sering-sering kalau pasien saya juga ada yang kalau udah bagus 3 bulan 4 bulan kadang-kadang terima kasih dokter Santoso berikutnya pertanyaan dari Bapak Aris Darujo ibu saya berumur 87 tahun baru terdeteksi diabetes sekitar 4 tahun yang lalu saat ini rutin setiap hari minum diamikron 60 mg 1 tablet per hari dan metformin 500 mg 1 tablet per hari untuk makan sehari-hari tidak ada pantangan kadang masih suka makan bolu atau kue manis olahraga jalan santai di teras rumah dan berjemur saja 3 hari lalu dites gula darah 2 jam setelah makan sekitar 140-an apakah beresiko karena masih suka makan kue manis untuk dokter gigi 2 jam setelah makan 140-an ya tadi ya 2 jam setelah makan 140 ya kadang gula darah ya alelatef bagus gak apa-apa dilanjut aja kalau itu nyaman gak apa-apa lanjut dosisnya dilanjutkan saja ya dok lebih dari 200 baik terima kasih dok pertanyaan berikutnya dari bapak Eyan Mulyana untuk dokter Santoso dok saya setahun sekali cek IGFR 2018 hasilnya 83% 2019 hasilnya 76% turun 7% per tahun akankah kecepatan turunnya akan konstan 7% per tahun sehingga sisa umur ginja saya jadi pendek apakah sisa umur ginja saya jadi pendek silahkan dokter Santoso ya selalu saya bilang ke pasien saya kalau kamu punya kendaraan kendaraan kalau udah dipakai udah 2 tahun 3 tahunnya pasti sudah menurun jadi ya pasti penurunan secara teoritis di atas 50 tahun penurunan 10 angka per tahun jadi menurut saya masih bagus yang penting dipantau aja cukup jelas ya Pak Eyan pertanyaan selanjutnya dari Dr. Nurjaman saya cek mata karena penglihatan berbayang menurut dokter mata tingkat katarak belum bisa berakibat berbayang seperti itu kemudian dirujuk untuk periksa lebih lanjut tentang glukosa waktu yang sama saat merasa mata tidak nyaman dan naiknya kadar gula darah apakah kadar gula dan kelainan mata tersebut berkaitan erat apakah ada kaitannya kadar gula darah dengan kemeng-kemeng di tangan mungkin Dr. Gigi bisa membantu baik Dr. Nurjaman terima kasih dok ya memang berkaitan dok ya antara diabetes sama komplikasi mikroangiopati tadi dok ya gula kemata kemudian neuropati kemeng-kemeng cuman mestinya kalau sudah dari Dr. Spesialis Mata dari funduskopi mestinya kelihatan sesuatu tuh disitu apakah ini gangguan karena diabetes atau karena kataraknya mungkin itu jawaban sementara saya jadi ada hubungannya antara mata dengan gula dan mata ada hubungannya bagaimana dengan kemeng-kemeng di tangannya dok? apakah ada itu neuropati neuropati nah itu neuropatinya jadi harus dipastikan dulu memang kadar gulanya ini di diagnosis diabetes atau tidak baik itu dok terima kasih terima kasih dok kemudian pertanyaan berikutnya untuk Dr. Santoso dari Bapak Beta saudara saya diponis gagal ginjal kronis sadium 5 harus cuci darah dua kali seminggu melalui CDL akibat komplikasi dengan diabetes yang sudah lebih dari 10 tahun sekarang sedang penyembuhan kaki bengkak dan bisul tanyaannya ada tiga yang pertama kenapa kaki banyak tanda hitam dan juga bintik-bintik merah yang kedua apakah masih boleh melakukan perjalanan keluar kota 6 jam dan beraktifitas atau kerja di lapangan dan pertanyaan yang ketiga seberapa sering harus cek gula urium kreatinin urin silahkan Dr. Santoso salah satu gangguan ginjal itu hiperpigmentasi jadi bisa saja karena itu mesti dilihat sih kelainan kulitnya atau apa biasanya kita rucuk ke dokter kulit jadi tapi ke hiperpigmentasi bisa kalau bintik-bintik merah mungkin sebelumnya merah jadi hitam yang lain ada yang kedua adalah apakah saya boleh keluar kota kalau saya bilang keluar kota silahkan tetapi jadwal dialisis atau jadwal cuci darah jangan terlewatkan kalau misalkan dia misalkan lagi di luar kota jadwal cuci darah gak apa-apa silahkan cuci di sana karena kita gak mau pasien-pasien cuci darah kita dengan kualitas hidup yang jelek cuma hanya di kursi roda cuma hanya di rumah cuma hanya tidur tidak ngapa-ngapain lagi jadi pasien-pasien kita masih jadi sep masih jadi satpa masih jualan ini masih jualan itu kita mengalami pasiennya kayak gitu pertanyaan ketiga tadi berapa sering harus cek gula darah gula, urium, dan kreatin urin sebenarnya kalau pasien memang sudah didiagnosis untuk gagal ginjal terminal yang menjalani dialisis kita jarang periksa periksa fungsi ginjal lagi kecuali kalau misalkan itu pasien kita masih pikirkan bahwa itu adalah gagal ginjal akut yang mengalami eh gagal ginjal kronis yang mengalami perburukan akut atau apa baru kita periksa siapa tahu ginjal yang membaik lagi karena kalau memang kalau udah cuci darah rutin ya biasanya paling kita periksa buat sebelum cuci urium dan urium racun pre dan racun pos kalau gula darah memang kita tetap harus periksa kadang-kadang waktu pasiennya sebelum cuci darah ginjalnya jelek itu biasanya gulanya drop tapi setelah mulai cuci darah biasanya kadang-kadang gulanya mulai tinggi lagi sehingga kita tetap harus periksa gulanya siapa tahu dia perlu bawa gula lagi baik jadi kembali tetap rutin kontrol ya dok kalau pasien dialisis jarang kontrol jadi kalau pasien pasien cuci darah rutin dia hemodialisis saya gak pernah kontrol karena kita seminggu dua kali pasti kelihatan di sana jadi karena kita visit tiap-tiap seminggu dua kali dan kita selalu tanya keluhannya apa obat-obat sisanya apa apa yang kurang kalau pasien peritonal dialisis mereka kontrol selalu sebulan sekali jadi bukan berarti kalau pasien selalu kita minta kontrol-kontrol terus enggak sesuai dengan kondisi ya dok ya baik pertanyaan berikutnya dari dokter Eli Zuraida untuk dokter Gigi pada penderita DM tipe dua yang mendapat terapi OAD dan insulin apakah ada harapan untuk nantinya hanya mendapat terapi OAD saja bagaimana dokter Gigi ya baik bisa saja bisa saja nantinya jadi OAD saja atau malah insulin saja jadi tergantung hasil pemeriksaan dan kontrol gula darahnya pada saat kapan dia kontrol terakhir nanti jadi ditentukan oleh makanya tadi gunanya kontrol ketemu dokter di rumah sakit itu baik tadi dokter santos sampaikan juga jadi memang kita untuk mengatur lagi apakah dengan obat ini cocok apakah dengan obat ini sudah bisa mengatur kadar gula darah apakah perlu ditindaklanjuti dengan obat tambahan lainnya juga tadi saya nyambung ke pertanyaan tentang yang penggunaan diamikron dan metformin pada usia lanjut apakah itu sebetulnya pada usia tertentu urium kratin kan sudah terganggu jadi ada obat-obat diabetes yang digunakan pada usia-usia tertentu dengan adanya gangguan fungsi ginjal jadi itu gunanya kontrol jadi bisa saja salah satu OAD atau insulinya malah nanti yang diteruskan tergantung hasil dari kontrolnya demikian jadi tergantung respons tubuh masing-masing terhadap obat ya dok baik pertanyaan selanjutnya dari ibu 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 pradiabet memiliki faktor menurunkan diabetes anak saya kurus makan apa saja tidak pernah gemuk apakah tetap perlu menjaga pola makan atau apakah memiliki resiko yang sama memiliki diabetes silakan dokter gigi ibunya menderita pradiabetes ya pradiabetes dan memiliki faktor menurunkan diabetes karena anaknya kurus dan makan apa saja tidak pernah gemuk anaknya di cek saja saran saya di cek kadang-kadangnya di cek ya mudah-mudahan bukan diabetes jadi kalau anak-anak usia anak-anak lebih banyak faktor kita harus agak sering ngecek dan kontrol ya jadi kita bicara diabetes disini ya mungkin salah satunya diabetes kalimat saya begitu pada anak-anak mungkin juga faktor lain misalnya penyakit infeksi yang lain yang menyebabkan badan makin kurus keringat malam hari misalnya ada jadi sebaiknya kontrol kontrol tetap kontrol walaupun orang tua punya riwayat keluarga diabetes tetap si anak harus dikontrol di cek lah minimal di cek pertama dulu medical check up baik jadi penting sekali deteksi dini ya dok deteksi dini harus dilaksanakan baik selanjutnya pertanyaan dari Bapak Agus untuk dokter gigi dok saya perawatan diabetes tes tipe 2 kenapa kadang-kadang glukosa puasa lebih tinggi dari glukosa 2 jam posperandial iya iya betul jadi banyak nih apa jadi puasa itu kan patokan minimal 10 jam 10 jam ya maksimal-maksimal 12 jam tidak boleh makan tapi minum air putih boleh tidak boleh minum manis kan sebetulnya begitu ya begitu di cek ya kita nggak tahu puasanya yang bersangkutan itu bagaimana kita kan nggak ngerti puasanya itu bagaimana apakah betul-betul dia puasa atau tidak puasa itu itu pertama ya dari sisi ini terus begitu dia makan apa 2 jam setelah makan eh gula darah malah lebih rendah ya begitu ya 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 mungkin pada saat dia melaksanakan untuk periksa gula darah puasa dia puasanya kita tidak tahu apakah puasa betul atau tidak puasa saya nggak tahu nah itu faktor yang pertama nah faktor yang kedua ada sirkadian ini ada sirkadian jadi dia minum obat gula nih dia puasa tapi tetap minum obat gula obat diabetes tetap minum sehingga pada saat pemiksaan dia makan apa diperiksa gula darah puasa rendah habis sirkadian pada sirkadian jam 2 jam 3 kan cenderung gula darah itu tinggi tuh naik nah pada saat diperiksa ya pada saat puasa dia tinggi yang kedua lebih rendah setelah makan jadi dua faktor itu jadi faktor yang pertama puasanya kita nggak tahu bagaimana yang kedua memang faktor sirkadian tubuh faktor sirkadian tubuh walaupun dia minum obat gula tetap cenderung jam 2 jam 3 dini hari itu sirkadian gula memang tetap tinggi gitu sama pertanyaan dari dokter Kurnia Mono Arva izin bertanya kalau pasien cek gula pertama kali hasilnya 300 apakah bisa langsung diterapi dengan obat diabetes nah kejadian juga banyak ini dokter Dewi jadi kita memeriksa di awal kapan seseorang dinyatakan diabetes dijudge sebagai penderita diabetes yang pertama ada gejala mayor jadi gejala mayor itu gejala yang utama banyak makan banyak kencing banyak minum atau gejala minor yang sering kita suka nggak 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 perhatiin ya sering gatel sering ngantuk cepat lelah itu gejala-gejala minor plus misalnya ada gula darah di atas 200 nah kalau sudah pasti dua tanda dan gejala objektifnya ada ya kita bisa mengadjust yang bersangkutan menerita kencing manis kita diagnosis yang bersangkutan menerita kencing manis namun kalau dia tidak ada tidak ada gejala keluhan-keluhan tadi pemerisaan gula darahnya saja langsung lompat di atas 200 ya kita pakai patokan pemerisaan gula darah dua kali berturut-turut pada waktu yang berbeda baru kita nyatakan yang bersangkutan menerita kencing manis yang tadi di presentasi saya mungkin ada toleransi glukosa terganggu istilahnya nah dia masuk mana nih termasuk toleransi glukosa terganggu jadi dia lagi banyak seminggu ini lagi banyak minum manis makan durian makan coklat maunya semua manis-manis tapi tanda gejala nggak ada dicek gula darahnya lompat nah kalau sudah seseorang menderita toleransi glukosa terganggu memang lanjutannya adalah pemerisaan ke arah pre-diabetik atau malah diabetes gitu dokter jadi yang penting diulang ya dok pemerisaannya jangan langsung main minum obat diabetes dok ini ada satu pertanyaan lagi dari dokter Eli Zuraida spesialis dokter penerbang pada pemerisa DM tipe 2 yang mendapat OAD dan insulin apakah ada harapan nantinya hanya mendapat terapi OAD mengingat seorang penerbang dimana selama mendapat terapi insulin yang bersangkutan tidak diperbolehkan menjalankan tugas terbang ya ya ini untuk apa profesi-profesi yang memerlukan kecermatan tingkat tinggi ya sama ketepatan tingkat tinggi serta mengambil keputusan pada saat tertentu darurat ya memang harusnya fit betul yang bersangkutan baik secara fisik maupun secara psikis jadi kalau diabetes dia merita diabetes apapun yang dipakai obatnya baik OAD maupun insulin layak terbang atau tidak layak terbang ya menurut saya harus di cek lagi sebetulnya soalnya ini punya karakteristik sendiri untuk penerbang ini dan dokter penerbang pun punya punya penilaian tersendiri terhadap pilot-pilot yang memiliki dan menerita kencing manis tersebut jadi saya nggak bisa mutuskan ini layak atau tidak layak OAD bagus atau tidak bagus tidak bisa kita putuskan karena dengan OAD pun kadang-kadang ada kejadian juga eh tak taunya dia hipoklikemi di udara misalnya misalnya contoh seperti itu atau malah gula darahnya berlebih kita juga nggak tahu juga jadi keputusan kembali ke tim penerbang tim kesehatan penerbang gitu Dato Dewi jadi sangat harus hati-hati menentukan jenis dan dosis obat ya dok saya lihat pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat dan tidak ada lagi yang ingin bertanya mungkin apabila sudah dirasa sudah cukup kami akan mengadakan polling terakhir kepada Kang Rizal saya persiapkan untuk memimpin polling terakhir ya terima kasih ini polling terakhir adalah kesan terhadap acara kita kali ini maupun pertepang di awang-awang selama sekian kali tayang mohon kiranya bisa mengisi untuk menjadi masukan buat kami jadi tidak dikasih nama jadi mudah-mudahan jawabannya bisa seperti yang seharusnya bangga kita mulai silahkan nanti ya ya terima kasih sudah mengisi 70% orang mengisi jadi alhamdulillah kurang lebih seperti ini hasilnya jadi sebagian besar mendapatkan berita whatsapp ini dari mendapatkan berita tentang potepang di awang-awang ini dari berita whatsapp dan sebagian besar juga baru pertama kali mengikuti mudah-mudahan bisa ikutan lagi nanti di masa yang akan datang kemudian sebagian besar mendengarkan ini sendirian dan tertarik dengan acara hari ini terbagi merata seperempat tidak merata ya seperempat adalah penderita diabetes kemudian 33% atau sepertiga bilang bahwa orang tua atau saudaranya penderita diabetes dan yang lainnya ingin tahu tentang diabetes sendiri kemudian alhamdulillah semua merasakan mendapat banyak manfaat dari acara ini dan setelah mengikuti acara ini sebagian besar merasa bahwa bisa menilai keadaan diri sendiri tentang resiko terhadap diabetes dan sebagainya kemudian setengah akan pasti akan ikut lagi pada acara petepang yang akan datang jadi mungkin sebagai informasi kita biasanya kita usahakan sampai hari ini masih bisa berlangsung dua kali dalam dua minggu sekali kita mengadakan acara ini dengan topik yang bervariasi kemudian dan sebagian besar bilang akan meneruskan berita jika mendapatkan berita tentang petepang di awang-awang dan tergantung topik seperempat bilang tergantung topik saya kira itu Dr. Dewi tergantung topik Alhamdulillah Herobil Alamin dengan demikian selesai sudah acara petepang di awang-awang untuk siang hari ini sebagai rangkuman mungkin saya bisa rangkumkan deteksi dini sangat penting untuk diabetes melitus kemudian kita terapkan pola hidup sehat makan olahraga teratur cukup minum dan jangan lupa untuk yang sudah terkena terserang diabetes untuk kontrol dan rutin minum obat semoga acara ini bermanfaat jangan lupa kita akan tayang kembali dua minggu yang akan datang dengan topik yang lain dan yang tidak kalah menarik tentunya akhir kata saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan kesempurnaan hanyalah milik Allah akhir kata saya mohon pamit salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih